Oke guys, welcome back di channel Medo ID dan kali ini kita mau review kitchen set Oke, jadi kali ini kita cuma mau review aja nih, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nanti ke depannya mau bikin kitchen set Lokasinya ini ada di Harapan Indah Bekasi, Cluster LaFest Ya mungkin kalau nanti yang teman-teman ada kemungkinan beli tempat di sini dan mau bikin kitchen set sama kita, kontak aja Oke, jadi kita mau review ke depan beli, jadi kita nanti ada kabinet atas sama kabinet bawah, terus juga ada kitchen islandnya nih Nah kitchen island ini sebenarnya penting gak penting guys, karena ini opsional, karena nanti berfungsi bisa sebagai meja makan Nah di sini juga kita lengkapin ada rak-rak penyimpanan atau ambalan Terus di bagian sini juga ada sekat sendok, jadi nanti bisa terorganisir dengan baik lah Di bawahnya bisa untuk naruh-naruh apa, kayak piring atau mangkok, ada totalnya ini 4 laci nih guys Dan di sini ada rak piring Nah untuk top table-nya ini semuanya dari granit Granit ini yang kita pakai ini warna putih, gradasinya abu-abu Banyak sih, ada beberapa warna untuk granit Contohnya salah satu ini dan juga ada yang warna hitam Biasanya sih favorit kalau gak ini warna hitam Dan untuk panjang totalnya ini, kita bikinnya ini 295, dikali tingginya ini sekitar 2,9 juga guys Tapi untuk dari kabinet bawah sampai ke top table-nya ini tingginya kurang lebih 80 plus 2 cm untuk granitnya Dan untuk dari panjangnya ke sini Ini 245 cm Dan di bawahnya ini ada juga rak piring Jadi nanti bisa difungsiin untuk naruh-naruh piring atau mangkok Dan di bagian sini, ini kosong ya guys, kita gak tahu apa-apa Karena memungkinkan kalau misalnya nanti suatu saat ada kerusakan di pipa Misalnya kayak di bagian sini atau di bagian sini Jadi kita gak perlu bongkar semuanya atau gak akan merusak semuanya Jadi untuk reparasi itu jauh lebih gampang guys Dan di sini juga sama, saya kasih rak sendok Di bawahnya untuk taruh mangkok-mangkok Saya naruh piring juga Dan di sini juga areanya kosong Karena nanti untuk kita taruh gas Tabung gas yang bisa sampai yang 12 kg 12 kg bisa ya? Bisa Bisa, oke Nah di sini lokasi untuk upper hood Upper hood-nya juga ada lampu semua Bisa nyala semua Bagian sini juga kita kasih lampu LED downlight Ini ngebantu banget buat ngasih nambah penerangan Kalau misalnya malam-malam gak mau nyalain lampu utama Jadi kita cukup nyalain lampu dari downlight-nya aja guys Dan di sini ada full storage Di sini ini sengaja Saya kasih konsep kebuka begini untuk mempermanis aja sih Jadi kebanyakan itu kan kitchen set Lurus-lurus aja tanpa ada bukaan-bukaan Jadi kesannya itu monoton Nah di sini kita buat Ada open shelving Jadi dia bisa berfungsi untuk taruh bumbu Atau Hiasan-hiasan lah Dan ini Tak piring atas Semuanya kita kasih stainless nih guys Nah di sini ada Apa? Untuk pembuangan air Semua pintunya juga kita kasih hidrolik Sama kayak yang ini Di atas oven Kita kasih hidrolik juga Dan di sini banyak storage Tambahan Nah di bagian sini juga ada storage lagi guys Jadi bisa buat naruh piring Dan di bagian atasnya nih Nah ini mungkin untuk yang jarang-jarang dipakai Kalau orang nanya Kok buatnya tinggi-tinggi banget? Ya mungkin kebutuhan rumah tangga itu beda-beda ya Kalau misalnya peralatan dapurnya itu banyak Jadi mungkin untuk yang tinggi setinggi ini Sampai pelafon Itu biasanya sangat ngebantu sekali Coba kita buka satu-satu guys Oke Dan di bagian sini nih Sengaja kita kasih area terbuka gini Karena ini nanti fungsinya untuk buat naruh kulkas Jadi kulkas tinggal masuk aja Ini tetap kita tutup Biar nanti area-area dari sini Nggak terlalu mengganggu kulkas lah Dan di atas kulkas ini ada area kosong Buat taruh microwave atau oven Dan di atasnya juga tetap ada storage tambahan Dan untuk back splashnya ini juga Kebetulan kita yang kerjain Jadi sebelum kita produksi ini Kita pasti produksi dulu Atau kita bikin dulu gambar tiga dimensinya Dan kebetulan ini full konsep yang diikuti sama konsumen Jadi konsumen juga kebetulan Suka dengan konsep back splashnya Dan back splashnya langsung kita kerjakan juga guys Sama untuk bagian ini Kita juga pakai top table granit batu ya Bukan keramik Jadi ini udah aman banget Udah solid banget Dan Dan bagus banget guys Karena Dia nggak kelihatan sambungannya lah Dan ini memang keramik granit Untuk back splashnya Oke nah ini untuk bagian Kitchen islandnya Tadi disana kita udah lihat ya guys Banyak storage Terus ada kayak apa Rak-rak sendok Terus ada shelving atau ambalan-ambalan Dan di bagian sininya Ini biasanya difungsikan untuk sebagai meja maka Jadi disini areanya nggak terlalu deket Ada sekitar 25 cm Jadi saat kita duduk itu Posisinya enak banget guys Oke untuk ukurannya sendiri Ini kita buat Panjangnya 2 meter Dan kelebarnya ini 80 cm Beda kayak kitchen set Kalau kitchen set itu lebarnya 60 cm Oke jadi untuk kalau kita ngomongin satu-satu Tinggi atas yang kabinet ini Tingginya adalah 80 cm Dan ke atas itu sisanya guys Jadi biasanya bawah 82 cm Ketemu 60 cm Dan ini 80 cm Sisanya adalah sekitar 55 cm Sampai ya sisa plafon dari masing-masing rumah itu beda-beda Dan untuk lebarnya ini lebar dari backspace sampai ke depan ini Ini 30 cm Dan di atasnya kalau teman-teman perhatiin Coba lihat Nah disini lebarnya dia berbeda Karena yang disini lebarnya 35 cm Fungsinya ya kembali lagi Untuk sebagai Kombinasi lah Biar gak terlalu monoton sekali Dalam membuat kitchen set Jadi semoga Review kali ini Atau inspirasi kali ini Ngebuka wawasan buat teman-teman Yang mau dapurnya itu jauh lebih bagus Jadi mungkin Kedepannya pun Kalau emang teman-teman mau buat Nanti kita akan bantu untuk konsepin lagi Jadi kebiasaan saya dalam produksi kitchen set itu Antara user satu dengan user yang lain itu konsepnya berbeda Jadi kita gak akan merasa Kok kayak kita pernah ngeliat kitchen set ini Jadi setiap rumah itu harus punya style sendiri-sendiri Interior sendiri-sendiri Mulai dari pemilihan warna Pemilihan motif Sampai ke bentuknya Oke kita ngomongin soal electricity ya guys Atau pelistrik kan Nah kebiasaan itu Biasanya kalau untuk masalah power Atau misalnya sumber listrik Kita itu ngambil dari induk Kita hanya ngambil satu ke atas untuk power supply ke lampu LED Sedangkan untuk yang lain-lain Kayak cooker hood atau oven Kita buat colokannya itu sendiri Jadi misalnya ini terjadi sesuatu Ada kerusakan atau apa Jadi kita gak perlu yang sampai ngebongkar-bongkar kitchennya Atau sampai mutusin kabel Jadi tinggal cabut Dan juga sama untuk yang di bagian oven ini Kita juga gak nyambungin power itu langsung ke sumber listrik Karena kita takutnya memang Elektronik itu bisa rusak Jadi untuk perbaikan Kita cukup cabut kabelnya ada di Colokan listrik yang kita buat Oke guys terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir Semoga review untuk kitchen set kali ini Kitchen set yang kebetulan memang lumayan besar Dan bentuknya juga minimalis modern Semoga bisa memberi inspirasi untuk kalian semua Sukses terus dan maju terus Footworking Indonesia See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax